Intro Filipina panggil pemain Spanyol untuk Piala AFF 2022 Habar mengejutkan datang dari timnas Filipina yang akan jadi lawan timnas Indonesia di Piala AFF 2022 Federasi Sepak Bola Filipina disebut telah mengirimkan surat panggilan pada pemain asal Spanyol Oscar Arribas Menurut laporan Maurizia Plaza, PFF mengundang Oscar Arribas untuk ke Filipina tanggal 13-19 November 2022 Kemungkinan besar undangan itu dilakukan untuk membahas peluang Oscar Arribas tampil di Piala AFF 2022 Oscar Arribas saat ini berkari di kasta kedua Spanyol bersama FC Cartagena Pemain 24 tahun itu diketahui memiliki darah keturunan Filipina dari sang kakek dari pihak ayah PFF tak perlu menaturalisasi Oscar Arribas untuk bisa membela timnas Filipina di Piala AFF 2022 Seperti diketahui, Filipina menganut sistem dobel keluarga negaraan Daftar pemain timnas yang rawan tercora di Piala AFF 2022 Pelatih timnas Indonesia Sintayong tak punya banyak waktu untuk mempersiapkan tim di Piala AFF 2022 Turnamen sepak bola terbesar di Asia Tenggara itu sudah akan dimulai pada 20 Desember 2022 Selain itu, ketiadaan kompetensi Liga 1, 2022, dan 2023 semakin membuat rumit situasi Tanpa adanya parameter performa yang jelas, Sintayong jelas akan menengok permain yang sudah sempat dipanggilnya dalam beberapa agenda internasional Dari sana, ia akan melakukan proses seleksi untuk menentukan skuad terbaik Dari daeratan pemain timnas Indonesia terdapat beberapa nama yang rawan dicoret oleh Sintayong Salah satunya adalah Irfan Jaya Pemain asal Bantang itu terpaksa menepi lantaran menderita cedera retak tulang fibula saat membela klubnya Bali United Selain Irfan, ada juga Alfeandra Dewanga yang mulai tergusur dari skuad utama Selain kedua nama tersebut juga ada Stefano Lilipali yang kemungkinan tidak akan dipanggil Sintayong Maika Irapus Pitar Smi menjadi Wakil Presiden AFF Wakil Sekretar Jenderal PSSI Maika Irapus Pitar Smi terpilih sebagai Wakil Presiden Federasi Sepak Bola ASEAN AFF periode 2022-2026 Kepaksian itu didapat pada Kongres AFF yang dikelar di Siem Reap, Kamboja 14 November 2022 Maika Irapus Pitar akan bertugas bersama 3 Wakil Presiden AFF lainnya Mereka akan membantu kinerja dari Presiden AFF Kev Samet yang kembali terpilih untuk periode 2022-2026 Maika Irapus Pitar berharap bisa mengemban amanah sebagai Wakil Presiden AFF dengan baik Menurut Maika, kehadirannya di AFF sangat penting untuk masa depan sepak bola Indonesia Jelang hadapi Perancis, Sintayong khawatir dengan timnas U20 Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Perancis pada turnamen Costa Calida Region de Mursia Football Week Yang berlangsung di Mursia Spanyol Pelatih Sintayong punya kekhawatiran jelang laga yang akan dikelar pada 17 November 2022 Kekhawatiran Sintayong itu mengarah pada kondisi para pemain timnas Indonesia U20 Seperti diketahui, timnas U20 hanya punya waktu 3 hari untuk pemulihan setelah menggelar pengusatan latihan di Antalya, Turki Situasi itu belum termasuk perjalanan dari Turki ke Spanyol Yang akan menguras energi para pemain timnas Indonesia U20 Pelatih Sintayong mengaku tak bisa membayangkan kondisi para pemain untuk laga bergensi lawan Perancis nanti Gol Yaakob Sayuri terpilih menjadi yang terbaik di AFC Cup 2022 Gol Yaakob Sayuri ke gawang Kuala Lumpur City FC terpilih sebagai yang terbaik di ajang AFC Cup 2022 Penyerang saya PSM Makassar itu pun semakin termotivasi Tentunya ada pertandingan-pertandingan berikutnya Yaakob Sayuri ingin mencetak lebih banyak gol cantik lagi Melalui situs resminya, AFC menggelar voting gol terbaik Voting di bekas Senin 7 November kemarin, lalu ditutup pada hari ini setelah saat 8 November Saat voting ditutup, gol Yaakob Sayuri menyisihkan 7 gol kandidat terbaik lainnya Di ajang AFC Cup 2022 Golnya dipilih oleh 51% voter PSS Semarang pulangkan Duja Javorsi Klub Liga 1 PSIS Semarang memulangkan pemain mereka asal Kroasia, Duja Javorsi Hal tersebut dikarenakan sang pemain gagal memenuhi ekspektasi klub berjudul Laskar Mahesa Jinar itu Untuk diketahui, PSS Semarang memberikan kesempatan kepada Duja Javorsi Untuk menunjukkan kualitasnya selama satu bulan Namun, sang pemain tak mampu memanfaatkan waktu yang diberikan dengan baik Asisten pelatih PSS Semarang Ahmad Riesel mengatakan Kualitas Duja belum sesuai harapan tim pelatih Alasan itu pun dipakai untuk memulangkan pemain tersebut Persija batal gelar uji coba lawan Klub Liga 1 Pelatih Persija Jakarta Thomas Dow membeberkan alasan kenapa timnya Tak jadi menggelar laga uji coba melawan tim Liga 1 Menurut pelatih asal Jerman itu Jadwal pertandingan yang diinginkan tim Liga 1 bertabrakan dengan jadwal latihan macan kemayoran Persija Jakarta sebenarnya sudah menggelar laga uji coba menghadapi Ransu Nusantara Kualitas one Thomas Dow itu pun berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-0 Namun setelah itu, Persija belum memiliki agenda laga uji coba lain menghadapi tim Liga 1 Thomas Dow pun mengatakan bahwa jadwal laga yang diinginkan tim-tim Liga 1 Kerap tidak sesuai dengan jadwal latihan timnya Ferry Paulus dianggap layak jadi kandidat bos baru PT LIB Nama Ferry Paulus dianggap sebagai salah satu kandidat direktur utama PT LIB Selain itu, ada nama Hasani Abdul Ghani yang dinilai bisa menggantikan peran Ahmad Hadian Lukita Ahmad Hadian Lukita harus meninggalkan jabatan pasca ditetapkan sebagai salah satu tersangka Tragedi Kanjuruan yang hingga kini menewaskan 135 supporter Anima FC Saat ini, Ahmad Hadian Lukita ditahan di rutan Poldai, Jawa Timur Ferry Paulus yang sudah berpengalaman sebagai ketua umum dan dirut Persija Jakarta Oleh karena itu, ia tahu jelas permasalahan yang dihadapi oleh klub-klub Liga 1